selamat menikmati berjelas tentang enzim ini saya akan membuat lagi video berikutnya ya atau part berikutnya kita mulai dengan pengertian enzim jadi enzim itu salah satu hal yang sangat krustasial dalam tubuh kita untuk keberlangsungan proses metabolisme pada beberapa jaringan tubuh dan juga sel pastinya oke disini saya memiliki pengertian enzim itu merupakan substansi yang ada dalam sel dengan jumlah yang amat kecil dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan proses seluruh kehidupan jadi sel ini walaupun jumlahnya sangat kecil tapi tidak ada enzim ini banyak hal yang dapat membuat mekanisme proses seluruh kehidupan kita itu bermasalah bahkan kalau tidak ada ini mungkin kita akan mengalami yang namanya death kematian ya karena kalau tidak ada enzim berarti proses metabolisme tidak bekerja kalau proses metabolisme tidak bekerja itu artinya selnya kita sudah mati oke langsung saja kita melangkah lagi ke komponen enzim jadi komponen enzim ini itu secara keseluruhan biasa dikenal dengan holoenzim yang tersusun atas dua komponen utama yang pertama itu ada apoenzim jadi apoenzim ini itu merupakan komponen protein jadi enzim ini mengandung protein kemudian komponen yang kedua itu gugus protestik yaitu komponen non protein jadi di gugus yang kedua ini dia tidak mengandung protein fungsi enzim ini sangat ditentukan oleh gugus apoenzim karena pada bagian tertentu merupakan tempat melekatnya subtrat jadi di enzim ini kerjanya itu dipengaruhi oleh subtrat dan juga inhibitor nanti kita jelaskan pada slide berikutnya kita melangkah lagi ke slide berikutnya tipe enzim jadi enzim ini terdiri atas beberapa tipe yang pertama disini adalah eksoenzim dimana eksoenzim ini melangsungkan perubahan-perubahan pada nutrisi di sekitar di sekitarnya hingga memungkinkan nutrin itu memasuki sel jadi enzim ini berperan untuk memasukkan nutrien ke dalam sel jadi nutrien ini berfungsi untuk apa? nutrien ini berfungsi sebagai ATP atau energi untuk keberlangsungan proses metabolisme di dalam sel jadi mereka membutuhkan enzim yaitu sebagai ekoenzim ini kemudian selanjutnya itu ada endoenzim endoenzim ini mensintesis bahan seluler dan menguraikan nutrien untuk menyediakan energi yang dibutuhkan oleh sel jadi beberapa energi atau nutrisi itu dia harus diuraikan dengan bantuan sel ini jadi nutrien ini ketika memasuki komponen seluler mereka tidak bisa terpecah tanpa bantuan enzim ini disebut dengan enzim tipe endoenzim selanjutnya selanjutnya melangkap pada pembahasan sifat enzim jadi enzim ini memiliki beberapa sifat yang pertama itu enzim adalah suatu protein jadi enzim ini itu komponennya adalah protein seperti yang saya jelaskan pertama tadi jika enzim ini mengandung protein berarti dia akan terdenaturasi pada suhu tertentu dipengaruhi oleh suhu maksud saya kemudian bekerja secara khusus atau spesifik jadi enzim yang bekerja secara khusus atau spesifik ini biasanya enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya sebagai contoh misalnya di dalam usus rayap rayap itu kan ada protozol di dalam ususnya dan di dalam ususnya itu dia mengandung enzim selulosa sehingga rayap itu kalau misalnya memakan suatu kayu lapuk dia bisa memakannya membuat sarang di sana sehingga kayu itu sampai hancur karena dia memiliki di dalam perutnya itu ada suatu protozoa yang memiliki enzim selulase untuk memecah itu komponen dari kayu jadi sebenarnya bukan rayapnya itu yang makan tetapi protozoa yang hidup di perut rayap itu yang menghancurkan kayu itu kemudian berikutnya itu enzim sebagai katalisator artinya disini sebagai zat yang mampu mempercepat reaksi kimia jadi katalisator ini artinya dia mampu mempercepat reaksi kimia tetapi enzim tidak ikut serta bereaksi jadi walaupun dia mempengaruhi reaksi kimia dia tidak akan bereaksi kemudian berikutnya itu dapat digunakan berulang kali jadi maksud dari enzim dapat digunakan berulang kali ini karena enzim tidak berubah pada saat terjadinya reaksi seperti yang berhubungan dengan enzim sebagai katalisator ini meskipun meskipun dalam jumlah yang sedikit adanya enzim dalam suatu reaksi yang dikatalisis akan memperoleh reaksi karena enzim yang telah bekerja dalam reaksi tersebut dapat digunakan kembali jadi enzim ini itu membantu tapi dia tidak akan ikut ke dalam reaksi itu dia hanya membantu dia tapi dia tidak akan berubah kompennya tetap seperti itu saja selanjutnya rusak oleh panas jadi walaupun kerja enzim ini dapat dipengaruhi oleh suhu misalnya pada suhu tertentu itu kerja enzim ini akan maksimal tetapi kalau misalnya kelewatan juga suhunya pada suhu panas ini dia juga akan mengalami denaturasi atau kerusakan selanjutnya dapat bekerja bolak balik jadi maksudnya disini itu suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan sebaliknya dapat bekerja menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa-senyawa semula jadi senyawa yang sudah direaksikan oleh enzim ini enzim dapat lagi mengembalikan dia menjadi senyawa yang berbentuk semula seperti halnya sebelum direaksikan oke kita bahas dulu mengenai rusaknya rusaknya oleh panas rusaknya enzim rusak enzim ini oleh keadaan panas jadi rusaknya rusak oleh panas ini maksudnya itu enzim ini kan mengandung protein jadi berkaitan dengan sifat protein tadi protein itu kalau dipanaskan pada suhu tertentu dia akan mengalami kerusakan jadi kerusakan enzim ini terhadap panas itu dipengaruhi oleh komponennya komponennya apa yaitu komponennya protein jadi kerusakan enzim ini biasanya itu pada suhu 50 derajat celcius dia akan mengalami kerusakan namun kerja enzim ini akan meningkat dua kali lebih cepat dan lebih baik itu jika dia berada pada suhu 10 derajat celcius oke selanjutnya itu kerja enzim yang pertama disini itu kerjanya menurunkan energi aktifasi jadi maksud dari kerja enzim menurunkan energi aktifasi ini itu dengan menciptakan suatu lingkungan yang mana keadaan transisi terstabilisasi contohnya mengubah bentuk subtrat menjadi konformasi keadaan transisi ketika ia terikat dengan enzim kemudian yang kedua yaitu menurunkan energi jadi dalam keadaan transisi tanpa mengubah bentuk strobrat dengan menciptakan lingkungan yang memiliki distribusi muatan yang berlawanan dengan keadaan transisinya jadi caranya itu seperti itu untuk menurunkan energi kemudian berikutnya itu menyediakan lintasan reaksi alternatif jadi menyediakan lintasan reaksi alternatif ini contohnya seperti bereaksi dengan subtrat sementara waktu untuk membentuk kompleks enzim subtrat antara kemudian yang berikutnya itu menurunkan perubahan entropi reaksi jadi menurunkan perubahan entropi reaksi ini dengan mengiring subtrat bersama pada orientasi yang tepat untuk bereaksi kemudian selanjutnya itu disini ada definisi dan karakteristik kerja enzim bisa dilihat disini definisinya definisinya keterangan protein dengan aktivasi katalitik yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut dalam reaksi tersebut jadi ini namanya teori teori kunci anak ukuran molekul disini ada yang kita sebut yang subtrat itu yang ini subtratnya di enzimnya kemudian subtrat ini itu akan menyatu dengan enzim seperti ini sehingga akan mengubah bentuk semula dari enzim ini kemudian subtrat ini akan menjadi produk subtrat akan menjadi produk nanti tapi enzim itu akan tetap seperti ini seperti itu everybody kemudian selanjutnya tentang ini free energi jadi energi enzim itu dapat menurunkan aktifasi dan juga pada suhu tertentu itu dia dapat menaikkan kerja enzimnya jadi seperti tadi itu 10 derajat celcius dia dapat menaikkan kerja enzim kemudian berikutnya itu mekanisme kerja enzim disini yang pertama itu hipotesis gembok dan anak kunci atau log NK jadi maksudnya disini itu suatu enzim hanya dapat ditempati oleh subtrat tertentu saja jadi enzim dan subtrat itu bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang maksud dalam gembok di dalam kompleks subtrat dapat bereaksi dengan energi aktifasi yang rendah setelah bereaksi kompleks lepas dan melepaskan produk secara membebaskan energi kemudian yang kedua itu hipotesis induced fit jadi hipotesis induced fit ini itu maksudnya bagian sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel terhadap subtrat yang masuk apabila ada subtrat yang masuk ke bagian sisi aktif maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti subtrat ketika produk sudah terlepas dari kompleks selanjutnya enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepat sehingga subtrat yang kembali bereaksi dengan enzim sehingga subtrat itu akan kembali bereaksi dengan enzim tersebut jadi dia bisa mengembalikan seperti yang dijelaskan dia bisa mengembalikan reaksi seperti semula kemudian bisa membuat komponen itu bereaksi kembali seperti itu kemudian disini ada kerjanya secara gembok karena kunci dimana dan B ini sebagai subtrat kemudian ini enzim yang C ini jadi subtrat itu misalnya bagian ini jadi ini tidak bisa komponen ini tidak bisa masuk ke sini dia hanya spesifik di bagian sini jadi subtrat ini bisa memasuki sesuai dengan bentuk yang ininya begitu pun sebalik yang ini kemudian ketika ini sudah masuk ke sini kemudian B ini masuk ke sini ini akan berbentuk seperti ini yang disebut dengan komples enzim subtrat selanjutnya ketika sudah memasuki ini maka subtrat ini akan bereaksi menjadi produk akhir senyawa baru dia namun enzimnya tetap menetap masih sama seperti bentuk semula yang ini seperti itu pribadi oke lanjut faktor yang mempengaruhi kerja enzim jadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim itu yang pertama suhu ya tadi sudah dijelaskan pertama juga bahwa suhu itu sangat mempengaruhi kerja enzim jadi peningkatan suhu itu akan selain semakin memperbaiki meningkatkan kerja enzim namun pada suhu yang saya jelaskan sebelumnya itu di atas 50 derajat celcius dia akan mengalami kerusakan atau denaturasi kemudian dia akan bekerja sangat maksimal jika pada suhu 10 derajat celcius selanjutnya pH atau derajat kiasaman ini juga sangat mempengaruhi kerja enzim jadi enzim itu hanya bekerja pada pH tertentu umumnya pada pH netral dia bisa bekerja dengan baik kemudian pada kondisi asam atau basah kerja enzim akan terhambat dan agar enzim dapat bekerja secara maksimal pada penelitian atau percobaan yang menggunakan enzim kondisi pH larutan dijaga agar tidak berubah yaitu dengan menggunakan larutan penyangga atau yang biasa kita kenal dengan buffer selanjutnya zat penghambat atau inhibitornya jadi tadi selain ada subtrat ada juga inhibitor yang dapat biasanya akan mengganggu proses reaksi itu misalnya tempatnya subtrat tadi seperti tempat reaksi yang dijelaskan di di atas itu di slide sebelumnya misalnya itu kan kalau misalnya yang A kemasuk ke C itu dia hanya pada tempatnya yang berbentuk sama dengan K-nya atau kuncinya itu namun ketika dimasuki subtrat di sana maka kerja enzim tidak bisa berlangsung dimasuki subtrat maksud saya dimasuki oleh inhibitor di sana itu dia tidak bisa bekerja tidak bisa menghasilkan suatu produk karena subtratnya tidak bisa masuk ke sana selanjutnya kerja enzim itu saya jelaskan dulu inhibitor ini jadi F-barian inhibitor ini merupakan senyawa kimia yang bersifat menghampat kerja enzim tersebut memiliki struktur seperti enzim yang dapat masuk ke subtrat atau ada yang memiliki struktur seperti subtrat sehingga enzim salah masuk ke penghampatan tersebut hambatan enzim dapat dikelompokkan beberapa tipe sebenarnya namun disini kita tidak akan membahas dulu itu kita membahas dulu dasarnya ini oke selanjutnya itu faktor yang pengaruhi kerjaan juga konsentrasi subtrat jadi selain inhibitor ini konsentrasi dari subtrat itu juga dapat mempengaruhi kerjaan dimana jumlah subrat yang berlebihan itu dapat menyebabkan penurunan kerja enzim biasanya sel akan menambah jumlah enzim dengan cara melakukan sintesis enzim untuk mengatasi hambatan tersebut jadi ketika jumlah subtrat yang akan direaksikan oleh enzim ini berlebihan konsentrasinya maka dia akan melakukan sintesis enzim untuk mengatasi hambatan itu sehingga tetap reaksinya tetap bisa bekerja kemudian itu hasil akhir jadi hasil akhir tadi itu misalnya enzim sudah dimasuki oleh subtrat maka akan membuat menghasilkan sebuah produk ya hasil akhirnya jadi kerjaan ini dipengaruhi oleh hasil akhir hasil akhir ini menumpuk misalnya sudah banyak sekali yang direaksikan itu maka enzim akan sulit bertemu dengan subtrat semakin menumpuk hasil akhir semakin lambat kerja enzim yang misalnya sudah banyak sekali subtrat yang direaksikan maka hasil akhirnya akan makanya makanya enzim akan kesulitan mengenali yang mana subtrat dan yang mana hasil akhir seperti itu selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi kerjaan enzim seperti tadi sudah dijelaskan pH dan suhu ini pH dulu ya jadi disini ada di bagian ini 279 379 sepertinya angka apa namanya angka ganjil jadi semakin jika dia pada pH 3 disini kerjanya lambat kemudian jika dinaikkan di pH antara pH 7 sampai pH 9 ini dia kerjanya bagus apalagi di pH 8 ini kerjanya bagus sekali tinggi kemudian ketika dinaikkan lagi dari pH 9 ke pH 10 kemudian pH 11 dan selanjutnya dia itu akan kembali menurun setelah jadi yang paling baik kerja enzim ini itu diantara pH 7 sampai dengan 9 kemudian untuk pengaruhnya terhadap suhu misalnya suhu di bawah 10 itu kerja enzim akan lambat kemudian dinaikkan pH dari 10 itu akan berlangsung menaik namun ketika di suhunya maksud saya ini suhu ya ketika suhunya itu sudah mencapai maksimumnya 50 derajat celsius batas toleransinya dia maka kerja enzim akan kembali menurun bahkan mengalami kematian jadi pH lagi suhu terbaik untuk mendukung kerja enzim itu antara 10 derajat celsius hingga 40 derajat celsius atau di bawah 50 derajat celsius pribadi oke selanjutnya ini konsentrasi subtrat konsentrasi subtrat ini semakin tinggi konsentrasi subtrat itu maka kerja enzim juga dapat terganggu namun dia tidak akan mengalami penurunan hanya oke selanjutnya nama dan peran enzim oke selanjutnya itu nama dan peran enzim jadi enzim ini memiliki nama juga perannya tersendiri oke disini yang pertama itu peran enzim adalah oksido reduktase untuk mentransfer elektron atau memindahkan elektron atau atom hidrogen oksidoreduktase ini reaksi katalisisnya itu dalam reaksi transfer elektron yang ini kemudian dari satu subtrat ke subtrat lain jadi reaksi transfer elektron ini memindahkan elektron dari satu subtrat seperti tadi subtrat nya pernah dijelaskan ke subtrat yang lainnya kemudian enzim yang masuk dalam golongan oksido reduktase ini terbagi atas beberapa atas buah ada yang oksida enzim oksidase dan juga enzim reduktase enzim oksidase itu terbagi lagi menjadi kelompok kecil ada enzim dehidrogenase dan katalase selanjutnya enzim dehidrogenase memegang peranan penting dalam mengubah zat-zat organik menjadi hasil hasil oksidase enzim katalase menguraikan hidrogram feroksida menjadi air dan juga hidrogen selanjutnya nama berikutnya itu transferase dimana transferase itu dia mentransfer gugus kimia fungsional dari satu subtrat ke subtrat lain reaksi ini itu reaksi pemindahan ini tidak menghasilkan energi tetapi mengubah subtrat menjadi senyawa yang dapat dioksidasi atau menjadi senyawa yang dapat digunakan untuk sintesis materi sel salah satu enzim yang termasuk dalam transferase ini itu enzim transaminase yang berperang memindahkan gugus amina dari satu asam amino ke suatu asam organik sehingga hasil terakhir berubah menjadi satu asam amino seperti itu kemudian berikutnya itu ada dehidrogenase dehidrogenase hidrolase udah lompat aja berbadi itu menguraikan satu zat dengan pertolongan air hidrolase ini namanya juga hidrolase berarti mereka ini berhubungan dengan air jadi enzim ini menghidrolisis molekul molekul besar menjadi komponen kecil yang dapat digunakan berdasarkan substrat yang diuraikan enzim hidrolase di bagi atas kelompok kecil yaitu enzim karbon hidrase daesterase dan juga proteinase kemudian selanjutnya itu ada liase liase ini mengkatalisis reaksi penambahan gugusan ikatan ganda pada molekul dan membuang gugus non-hidrolitik dengan meninggalkan ikatan gandanya jadi di reaksi ini itu mengkatalisis reaksi katalisis reaksinya ini itu yang non-hidrolitik jadi molekul ini itu dibuang pada saat proses reaksinya oke saya kembali dulu ke sini saya rasa perlu menjelaskan lebih mengenai hidrolase ini jadi beberapa enzim hidrolase ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu dia terbagi lagi atas beberapa yang pertama tadi karbon karbon hidrolase itu enzim-enzim yang menguraikan golongan karbon hidrat misalnya amilase yaitu enzim yang menguraikan amilum suatu polisakarda menjadi maltosa di sakarida kemudian enzim berikut yang masuk dalam karbohidrase ini itu maltase yang menguraikan maltosa menjadi glukosa kemudian sukrase enzim yang mengubah sukrosa gula tebu menjadi glukosa dan fructosa kemudian laktase enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa kemudian selulase enzim yang menguraikan selulosa satu polisakarda menjadi selubiosa satu di sakarida jadi selulosa itu satu polisakarida kalau selubiosa itu satu di sakarida kemudian ada pektinase yaitu enzim yang menguraikan pektin menjadi asam pektin jadi ini dulu ya kita fokus dulu ke hidrolase ini karena dia sedikit menarik dibanding enzim lainnya karena memiliki sedikit banyak komponen kemudian ada tadi yang selanjutnya itu adalah esterase itu enzim yang mencegah golongan ester misalnya lipase yang fungsinya enzim yang menguraikan lemak menjadi gliserol dan asam lemak kemudian ada fosfatase enzim yang menguraikan suatu ester hingga lepas asam fosfat kemudian berikutnya tadi itu bagian kecilnya ada proteinase yakni enzim-enzim yang menguraikan golongan protein misalnya peptida enzim yang menguraikan peptida menjadi asam amino kemudian gelatin gelatinasa itu enzim yang menguraikan gelatin kemudian ada renin itu enzim yang menguraikan kasein dari susu jadi mereka itu golongan ini namun tidak hanya itu dia masih ada lagi enzim lainnya kita lanjut di liase ini kan sudah dijelaskan tadi kita lanjut di isomerase isomerase ini itu reaksi enzim isomerase itu berperan dalam reaksi isomerase pastinya mengubah satu senyawa menjadi isomernya misalnya senyawa yang memiliki atom-atom yang sama tetapi berbeda struktur molekulnya kemudian ada yang terakhir ini ligase dia ini reaksi menggabungkan dua molekul menjadi satu molekul atau membentuk ikatan disertai pemecahan atau penambahan ATP adenine tri fosfat jadi ATP-nya pengertian maksud apa kata lain dari ATP itu adalah adenine tri fosfat oke selanjutnya itu pengendalian enzim maksudnya pengendalian kerja enzim yang pertama disini hambatan arus balik jadi hambatan arus balik ini itu pengaturannya itu produk air suatu lintasan metabolik yang dapat menghentikan sintesisnya sendiri dengan mengambat aktivitas salah satu enzim pada awal lintasan biosintetiknya kemudian aktivitas prekusor itu dia ligan pengaturannya merupakan prekusor pertama suatu lintasan kemudian yang berikutnya adalah pengendalian yang berkaitan dengan energi pengaturannya itu reaksi-reaksi yang berkaitan dengan energi pastinya kemudian sifat-sifat pengikatan enzim pengatur jadi pribadi tidak semua enzim itu merupakan enzim pengatur yang aktifasinya dapat dikendalikan secara langsung menjadi enzim tersebut dapat dipengaruhi oleh metabolit pengaturnya enzim pengatur biasa disebut dengan alosterik enzim yang berperang pada waktu sel berletapsi pada lingkungan yang berubah dalam induksi dan represi enzimnya oke seperti itu saya rasa penjelasan mengenai enzim untuk di video kali ini cukup silahkan komen di kolom komentar jika anda menginginkan pertanyaan dan juga kalau ada salah-salah penjelasan disini silahkan komen juga baik memperbaiki kesalahan saya atau menyangga juga boleh atau mengkritik juga boleh silahkan saja so just see my video thanks because you have watched my video meet again the next video and bye bye